Beredar video di media sosial yang memperlihatkan Wakil Ketua DPRD Nias Utara berinisial NZ digerebek sejumlah warga di salah satu kamar hotel di kawasan Kota Medan, Sumatera Utara. Di kamar tersebut, NZ sedang berduaan bersama seorang wanita. Dalam video viral berdurasi 40 detik itu, terlihat sejumlah warga mengeruduk masuk ke dalam sebuah kamar hotel. Di kamar itu terlihat Wakil Ketua DPRD Nias Utara berinisial NZ menggunakan kaos berwarna putih, bermaskar, dan menggunakan kacamata. Selain NZ, di dalam kamar hotel tersebut juga terlihat seorang wanita yang menggunakan pakaian berwarna merah. Dalam keterangan video itu tertulis wanita tersebut merupakan istri orang. Video Wakil Ketua DPRD Nias Utara digerebek oleh sejumlah warga bersama istri orang ini pun viral setelah diunggah sejumlah Instagram. Viralnya video itu mengundang perhatian sejumlah warganet dan berbagai kalangan di Kabupaten Nias. Dami Lihaya, salah satu tokoh masyarakat Nias menilai tidak ada hal negatif yang terlihat dalam video viral itu. Untuk itu, Dami Lihaya menduga, video itu merupakan sebuah jebakan yang dilakukan oleh sejumlah pihak untuk menjatuhkan NZ. Kalau melihat dari durasi videonya harus ada anggapan peraduga tak bersalah karena dari gestur tubuh yang diduga sebagai oknum anggota dewan dan tamunya seorang perempuan di sana tidak menunjukkan hal-hal yang negatif. Saya pikir nuansanya ini mengarah ke adanya jebakan karena dari gestur tubuh yang mengeruduk nampak dari pembicaraan itu seakan-akan sudah diincar ini. Jadi saya pikir ini adanya nuansa politik lokal, kata Dami Lihaya kepada Awak Media, Senin, 14 Agustus 2023. Belum diketahui pasti kapan peristiwa penggerebekan itu terjadi. Sampai saat ini belum ada keterangan dari NZ maupun wanita tersebut. Terima kasih sudah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!